Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan So, hari ini gue bakalan mainin games Bleach Eternal Soul Nah, jadi di video ini ya teman-teman ya Gue bakal review salah satu karakter yang baru aja gue dapetin hari ini Yaitu Kenpachi ya teman-teman ya Disini Kenpachi gue udah plus 2 teman-teman Dan starnya itu udah 3 bintang ya teman-teman ya Nah, disini gue bakalan tunjukin dulu sebelum gue review Disini dia itu termasuk speciality attack ya teman-teman ya Nah, disini tuh gue atributnya udah 11.000 plus untuk serangannya Untuk defense-nya 2.900 plus dan HP-nya itu udah 57.000 plus teman-teman Nah, untuk perlengkapannya ini gue equipmentnya baru biru semua rata Dan soul yang di atas itu baru 1 ya teman-teman ya Dan untuk starnya ini sengaja gue promosiin udah bintang 2 Ya, yang gue pikir ya ini kayaknya hero-nya sedikit overpower Jadi yaudah gue fokusin ke Kenpachi teman-teman Nah, terus juga disini gue untuk promosi ke star 4-nya Itu gue kurang 30 shard lagi teman-teman Jadi kemungkinan gue bakal lebih semangat bermainnya Untuk ngedapetin di top 200 dengan soul 180.000 ya teman-teman ya Soul yang warna hitam Nah, jadi untuk Kenpachi gue masih kurang 30 shard teman-teman Nah, untuk skill-nya nih teman-teman Ini skill-nya gue pengen bahas dulu Untuk kombonya ya Kenpachi Zaraki memberikan damage ke musuh tunggal Jadi single damage skill ini memberikan 60% extra damage ke karakter special defense ya Jadi ya menurut gue ini dia lebih cocok untuk penghancur defender Nah, disini juga dia memiliki efek duel teman-teman Efek duel-nya itu semakin banyak pemain di medan perang Damagenya semakin tinggi Setiap berkurang satu pemain Attack-nya itu akan menyebabkan 10% damage extra teman-teman Nah, disini ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya lawannya itu kita banyak teman-teman ya Jadi damagenya itu akan lebih sakit Tapi kalau misalnya lawannya itu udah semakin sedikit Mungkin damagenya gak akan sesakit awal-awal match Tapi ada juga tambahan 10% damage extra ketika satu pemainnya itu udah berkurang Nah, disini juga untuk skill di berikutnya ya Untuk murkanya itu Kenpachi Zaraki memberikan damage ke kolom musuh Oke, kolom ya teman-teman ya Kolom-kolom itu berarti yang di depan dan yang di belakang Nah, turunkan 30% defense target attack-nya Selama satu ronde tingkatkan 15% red critical untuk barisan belakang sekutu Selama satu ronde setelah senjata eksklusif bangkit akan meningkatkan damage dalam jumlah besar Menaikan red crit sendiri selama satu ronde tingkatkan red crit untuk barisan belakang sekutu Oke Disini setelah senjata eksklusif bangkit Ini gue masih bingung ya Setelah senjata eksklusif bangkit mungkin ini ada disini teman-teman Nah, ini kan ada eksklusifnya ya teman-teman ya Kalau misalnya ini aktif, dia itu untuk special skill-nya itu akan aktif teman-teman Yang disini ya Tuh, setelah senjata eksklusif bangkit akan meningkatkan damage dalam jumlah besar Nah, untuk yang ketiga perkuat attack tinggi ini pasif ya Skill pasif umum setelah ditingkatkan akan menaikkan attack sendiri Nah, attack-nya itu yang meningkat 10,6% ya Untuk di level 372 Nah, hanya itu yang bisa gue review dulu ya Untuk Kenpachi, Star 3, Soul 2 Untuk roh perangnya disini gue karena gak ada lagi Jadi gue pake roh tempuh darah Tingkatkan 338 attack sendiri dan membuat damage berdarah ya teman-teman ya Tuh Berdarah yang disebabkan diri sendiri meningkat 11,25% Untuk kalenta-nya masih kayak gini ya Jadi belum gue up, gue mau fokus tarik dulu Jadi gue bakal langsung aja di arena Dan ini gue free player ya teman-teman ya Jadi gue belum top up sama sekali Dan gue pengen coba lihat di arenanya teman-teman Oke, disini gue ada gratisan Kita cek formasi dulu biar gak bersalahan Oke Nah, ini gue itu 64 ribu Kita coba lawan yang di tengah ya Karena CP-nya di bawah kita Kita teori yang lawan lemah Siapa tau hoki co Nah, ini kita langsung aja Kita gas ya teman-teman ya Gue disini bakalan ngeliat skill-nya kayak gimana ya Grafik dari skill-nya itu kayak gimana Nah, ini kita gak bisa non-auto ya Jadi kita cuma nonton teman-teman Oke Oke Oh, kena block teman-teman Nah, jadi untuk basic attack-nya dia 3 kali ngerang ya Untuk skin pachi teman-teman Ini hero UR pertama gue guys Oke Ini gue lagi kalah turn ya Karena gue udah nyerang di awal Oke, attack murka Kena bleeding Poison sih, lebih ke poison sebenarnya Oke, nice Oke, nice di heal Ini lumayan co Si Toge ini Mantap Oke Nah, ini dia Skillnya guys Dia kena kolom ya Nah, kolomnya itu kayak gitu Sakit banget guys Sakit banget Oke, nah ini untuk kombonya Untuk kombonya dia kok kena block terus ya guys ya Gue gak tau sih Gak mungkin Apa namanya Emang dari hero lawannya Emang kuat-kuat Gue gak tau Dan block chance-nya tinggi-tinggi Oke, ini kan pachi lawan 51 ribu Buset Sakit banget ya guys ya Ken pachi lawan Hmm Mamam co Oke Oke Tidak poison lagi Keracunan deh Desya Ini mati sih Ini gak guys Gila Ken pachinya Kuat banget coy Strong Oke Cigo gue Masih cipu ya Oke, ini mati sih Kena combo sih dia Teman-teman Oke guys Jadi kalau dari skill grafiknya Emang bagus ya Nah, kita lihat statistik datanya dulu Disini Gua MVP-nya Si Soifon deh Kalau gak salah Namanya Soifon Untuk Ken pachi Dia beri DMX 69 ribu Teman-teman Gila Mantep Tapi kalau untuk Ken pachi lawan 86 ribu ya Gila berarti Ken pachi lawan Lebih gede Oke Oke Jadi itu aja Untuk review singkatnya Untuk si Ken pachi ini Jadi kalau menurut gue Buat kalian yang free player Kalian kejar lah ini Dan saran gue Cari yang server-servernya Gak terlalu rame guys Karena Ini gue di server Yang memang Gak terlalu rame ya Dan untuk ngejar Sekin pachi nya pun Kemungkinan masih Masih ada peluang lah guys Gue tinggal nyari 40 ribu Nah ini gue udah 30 orang lagi Jadi gue harus Giat nih teman-teman Semoga aja Kak kejar ya Sampai jumpa di next video Thank you banget Kalau misalnya kalian yang udah Mau nonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Dan juga Melayu tombol notifikasinya Teman-teman ya Sampai jumpa di next video Di konten Bleach Eternal Show Dadah